Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel masakan inyak Di video hari ini aku mau membuat basis atau bakso sosis Ini rasanya enak banget dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama siapkan bahannya Disini saya pakai 2 buah wortel yang ukurannya sedang Kemudian kita parut menggunakan parutan keju Dan sebelumnya buat temen-temen yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan inyak Yang sudah subscribe terima kasih banyak Setelah semuanya selesai diparut Kemudian siapkan 2 batang daun bawang Lalu kita iris tipis-tipis Dan kalau sudah selesai kemudian sisikan Selanjutnya siapkan 3 buah sosis rasa ayam atau sapi Kemudian kita belah menjadi 6 bagian Lalu kita potong kecil-kecil Nah ini dia sosisnya sudah selesai dipotong Kemudian siapkan 25 sendok makan tepung terigu Atau setara dengan 250 gram Lalu masukkan wortel yang sudah diparut tadi Masukkan juga daun bawang Dan sosis Dan tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Satu saset masako sapi Setengah sendok makan lada bubuk Setengah sendok makan garam Setengah sendok makan gula pasir Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur kemudian masukkan 350 ml air panas mendidih Ini saya tuangkan sedikit demi sedikit ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal Nah untuk teksturnya Lembek seperti ini ya Kemudian masukkan 10 sendok makan tepung tapioca Lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Nah kalau sudah tidak ada tepung yang menggumpal cukup ya teman-teman Langkah selanjutnya siapkan air yang sudah mendidih Kemudian kita bentuk adonannya seperti membuat bakso pada umumnya ya Dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih Dan supaya tidak lengket saat membentuk bakso Kita celupkan sendoknya ke dalam air panas Nah jadi lebih mudah ya teman-teman Setelah selesai dibentuk setelah Semua kemudian kita tunggu sampai matang Dan jangan lupa diaduk ya Supaya tidak menempel di dasar panci Dan ini tadi saya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Supaya tidak lengket satu sama lain Nah kalau sudah mengapung seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat Nah selagi basisnya masih panas Kemudian kita taburi dengan tepung panir Supaya lebih mudah nempel Lalu kita gulung-gulungkan Sampai semua bagiannya tertutup rata Nah kalau basisnya sudah tertutup seperti ini Cukup ya teman-teman Kemudian lakukan langkah yang sama Sampai selesai Setelah basisnya selesai ditaburi dengan tepung panir Kemudian siapkan secukupnya tusuk sate Lalu kita tusuk basisnya Untuk pertusuknya saya isi 3 biji Nah seperti ini ya teman-teman Nah basis ini bisa banget kita simpan di dalam freezer Dan untuk satu resepnya tadi Melhasilkan 34 tusuk Kemudian langsung saja kita goreng Di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat dan tiriskan Nah ini dia basis atau bakso sosisnya sudah jadi Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm insya Allah rasanya enak banget Sangat gurih dan sangat crispy Dijamin anak-anak pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini Atau plastik biasa Kemudian tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi Dan tambahkan mayonnaise Supaya lebih kikinian Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis Cara bikinnya yang gampang Dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomen banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton